Wah benar-benar emas murni, ayo kita tangkap laba-laba ini, ia akan membuat kita kaya. Usul salah seorang anak, anehnya Spinyi tidak berusaha menghindar ketika anak-anak itu menangkapnya. Badanku lemah sekali, sebentar lagi pasti aku mati. Gumam Spinyi lirik. Spinyi kemudian menyadari kebodohannya, ia sadar bahwa kesombongannya telah dimanfaatkan oleh manusia. Akibatnya ia sendiri yang sengsara. Spinyi ingin sekali melarikan diri, tapi rasanya tidak ada kesempatan untuk melakukan keinginannya itu. Sebab anak-anak itu menjaganya dengan ketat. Untunglah Nek Lora yang baik hati itu segera muncul. Nenek itu heran melihat keempat cucunya tiba-tiba berubah menyukai seekor laba-laba. Setelah tahu sebabnya, Nenek itu memarahi mereka. Astaga, kalian telah menyiksa hewan itu. Seru Nenek. Tetapi Nek, ia bisa membuat kita kaya. Jawab mereka, kalian sungguh kejam. Taukah kalian bahwa ketamakan kalian itu bisa membuat hewan itu binasa. Ayo, segera tinggalkan dengan ini. Kata Nek Lora tegas. Gampat anak itu lalu pergi dengan wajah kecewa. Spinyi merasa lega sekali. Ternyata masih ada manusia yang berhati emas seperti Nek Lora ini. Pikirnya. Kasihan kau laba-laba manis. Ujar Nek Lora lembut. Mari, ku bepaskan kau. Nek Lora lalu melepaskan Spinyi di pekarangan rumahnya. Tubuh Spinyi yang lemah itu diletakkannya di atas seru rumputan yang lembut. Duh, andai Nenek ini bisa mengerti Spinyi ingin berteriak. Terima kasih, Nek. Dengan tertatih-tatih, Spinyi menemui peri bintang biru. Apakah anak-anak itu sangat mengagumimu, Spinyi? Tanya peri bintang biru ceria. Anak-anak itu memang sangat mengagumiku. Tetapi kekaguman mereka itu justru membuatku sengsara. Peri, karena ulah mereka, aku nyaris mati kehabisan tenaga. Jawab Spinyi menyesal. Spinyi lalu menceritakan pengalamannya dengan berlindang air mata. Aku menyesal telah bersikap sombong. Aku ini memang bodoh. Ujar Spinyi setengah terisak. Beri bintang biru terjenung. Ia juga merasa bersalah. Karena keajaiban yang telah diberikannya, nyaris membuat Spinyi celaka. Sekarang, apa yang ingin ku perbuat untukmu, Spinyi? Tanya peri. Aku ingin dikembalikan ke wujud asalku, peri. Aku ingin jadi seekor laba-laba biasa. Setelah itu, aku ingin tinggal di hutan ini. Baik, permintaanmu itu akan segera kukabulkan. Tegas peri bintang biru mantap. Peri yang baik hati itu kemudian membuat ramuan lagi. Nah, minumlah Spinyi. Tuturnya lembut. Spinyi segera meminum ramuan itu. Ternyata ramuan itu sangat mujarab. Terlama kemudian, Spinyi telah kembali berubah menjadi seekor laba-laba biasa. Sarang yang dipintalnya bukan sarang emas, melainkan sarang biasa. Oh, betapa girangnya Spinyi. Terima kasih, peri. Aku berjanji tidak akan mengotori hutan ini dengan membuat sarang di semarang tempat. Ucap Spinyi tulus. Sejak itu, Spinyi menjadi penghuni hutan kecil itu. Setiap matahari merekah di ubuk timur, Ia selalu menyambut hari baru itu dengan wajah cerah. Begitu dongeng kali ini. Apa ya pesannya? Pertama, yes, kita tidak boleh sombong. Yang kedua, kita harus menyayangi semua makhluk hidup termasuk hewan-hewan kecil seperti laba-laba. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Salam! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Terima kasih telah menonton!